selamat menikmati Tonton terus ya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RCTI Sebenernya saya marah banget Tapi ya mau gimana lagi? Semua udah terjadi Yang penting Aldebaran gak tau siapa yang udah menyekapi ya Jadi Baron, kamu dan anak gue kamu saya maafin Makasih Bu Bos Saya seneng Bu Bos gak menggung saya dan anak gue saya Aku terpaksa ampuni mereka Kalau aku gak pintar-pintar dan gak maafin mereka kali ini Bisa-bisa mereka malah berhianat Dan malah bongkar semuanya ke Aldebaran Aku gak mau itu semua terjadi Kalau Baron, jelas bisa aku kendalikan Tapi anak buahnya yang lain Aku gak bisa jamin Jadi lebih baik Aku manfaatin aja mereka dulu Tapi nanti kalau udah gak butuh Gak ada ampun lagi buat Naika Ya udah sekarang saya minta Kamu hapus dijak kerjasama kita Jangan sampai Aldebaran tau keterlibatan saya Kalau dia tau Kalian tanggung jawab Siap Bu Bos Kita semua gak akan macem-macem Dan akan selalu nuruti perintah Bu Bos Oke, aku harus bener-bener tenang Tahan emosi Paling gak Aku masih punya keuntungan dari situasi ini Dan semuanya masih berjalan dengan sesuai rencana aku Bapak temenin Rina bu-bu ya Alhamdulillah Bapak temenin aku tidur Aku seneng banget Tapi Seandainya Ada-ada es karya disini Terus kita bawa-bawa bertiga Aku akan lebih bahagia lagi Semoga ada es karya segera ditemukan Saya gak akan membiarkan Rina diambil sama Nino Saya akan lakukan apapun untuk mempertahankan Rina Mak Bapak kemarin ketemu Adi Adi Ninggalin Bergman di Kantong jaket Yang Bapak pakai Bapak minta maaf ya Bapak belum bisa bawa Adi pulang sini Tapi Bapak janji sama Rina Bapak pasti akan bawa Adi pulang Nanti kita bisa kumpul sama-sama ya Bapak aku juga ketemu sama Dede Ascara Waktu aku lagi sama bibi baik itu Bibinya juga sayang sama aku Jadi Bapak juga ketemu sama Dede Ascara Kamu harus tetap disini anak Gak boleh pergi dari Bapak Kalau aja waktu itu orang-orang itu gak nyekah Bapak Pasti Bapak gak akan dipojokkan Di persidangan kemarin Bapak janji Bapak akan cari Ascara Bapak harus temukan Adi Dan Bapak akan Mencari juga siapa orang yang nyekah Bapak kemarin Ya kita tunggu Bapak pulang ya Bapak Gimana kan Waalaikumsalam Tuh Bapak udah pulang Purni Bapak Bapak tunggu doang Bapak baru pulang Bapak capek sayang Apa Kangen sama Bapak ya Oh iya 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 Bentar Bobo Bentar Bobo Gimana mas Kali gak capek ya Capek nih Cuman Aku lagi kesel aja tadi tuh Sama Satpam disitu Jadi ada dua orang Satpam disitu Yang satu botak Yang satunya lagi nih Cerewet banget Suka nyuruh-nyuruh aku Yang bukan kerjaan aku Kayaknya Satpam disitu ngerjain aku deh Kasian sabar ya Gapapa Yang penting kamu kerjanya harus ikhlas Cuman pada dasarnya Orang-orang yang kerja disitu sih Sebenernya baik Apalagi Berosak Baik banget sama aku Ya syukurlah mas Cuman tadi aku kan ketemu sama Siapa tuh Pak Al Pak Al Aku canggung gitu Kenapa Emangnya dia galak Gak galak Cuman Orangnya wibawa banget sih Aku jadi penasaran Sama orang yang barusan kamu ceritain Pak Al Nanti deh kalo aku udah deket sama orang-orang disitu Terutama sama Pak Al sama Burosa Pak Aku bakal bawa kamu sana sama Bizer Biar kenal Yalah ya Kapan-kapan Eh sini sayang ya Kamu udah ngantuk ya Hmm Hmm Ayo Bobo yuk Eh Aku masuk ke kamar dulu ya mas ya Ayo saya Bobo ya Bobo ya Bobo ya Bobo ya Kok Ya Who Bu a Terima kasih. 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 Terima kasih.